Hai guys, welcome back to my channel, Widya Elvia Di video kali ini aku bakal ngebahas satu tema dimana ini cocok banget untuk kalian pertimbangkan Buat kalian yang lagi bingung, yang lagi bimbang, pilih universitas yang negeri atau swasta Nah teman-teman, jadi sebenarnya antara negeri dan swasta itu tidak ada bedanya Dari segi materi dan praktik ya teman-teman Hanya bedanya di biaya saja, untuk praktik materi dan teori semuanya sama Mungkin ada beda tipis, cuman tidak akan, pokoknya 60-40 lah perbedaannya, nggak sampai jatuh banget Jadi buat kalian yang masih bingung mau pilih yang negeri atau swasta, itu sama aja ya teman-teman Kalau itu saran aku, kalian coba dulu yang negeri, bisa lewat SNPTN atau SBMPTN, kalian bisa coba jalur itu dulu Kalau semisal jalur itu kalian tidak lolos, kalian bisa jalur mandiri dulu, dicoba dulu yang negeri dulu Karena apa? Yang pertama memang biaya lebih murah daripada yang swasta ya teman-teman Kalau untuk yang negeri, kelebihannya negeri itu biayanya lebih murah ketimbang yang swasta Tapi untuk bagaimana kalau seumpama cari kerjanya susah atau tidak kalau lulusan swasta Untuk masalah kerjaan itu rezeki masing-masing dari setiap orang ya teman-teman Ada yang dari negeri cari kerjanya juga lama Ada yang dari swasta baru lulus, udah masuk kerja, udah ngelamar langsung keterima Ada yang lulusan negeri juga yang langsung keterima Jadi itu mah tergantung rezeki kita dan ikhtiar kita bagaimana Jadi jangan khawatir, kalian kuliah di swasta takutnya kalian kerjanya susah Jangan berpikiran seperti itu Karena aku juga yang kuliah di swasta Dalam satu bulan aku setelah kelulusan, aku bisa masuk kerja ya teman-teman Udah keterima di salah satu rumah sakit Untuk perawat itu jangan berkecil hati Jangan resah, gak akan keterima kerja Karena perawat itu sangat dibutuhkan di rumah sakit manapun, di daerah manapun, di kota manapun Daerah terpencil apapun Pokoknya perawat itu sangat dibutuhkan Karena rumah sakit itu harus menerapkan satu pasien, satu perawat Jadi benar-benar satu kabin, bukan satu kabin ya Satu lantai, semua lantai satu, lantai dua, lantai tiga, satu sipnya itu harus minimal empat orang yang jaga ya teman-teman Minimal empat orang, kadang ada yang lima orang sampai enam orang Tergantung rumah sakitnya ya, masing-masing rumah sakitnya Terus bagaimana prakteknya antara yang negeri sama swasta Untuk prakteknya sama aja ya, tempat prakteknya sama Prakteknya sama aja Stasenya juga sama Jadi kalian jangan khawatir ya Karena aku yang swasta juga praktek di rumah sakit Hasan Sadikin Siapa yang gak pengen gitu ya Praktek di rumah sakit terbesar di Jawa Barat Rumah sakit Hasan Sadikin Rumah sakit rujukan pusat ya disitu ya Jadi sama yang swasta juga aku masuk ke Hasan Sadikin Yang negeri dari Poltekes juga dia di Hasan Sadikin Di rumah sakit jiwa di Jawa Barat, Cisarua Aku juga masuk ke situ Yang dari negeri juga masuk ke situ Untuk praktek dua minggu Ke puskesmas juga Dari negeri praktek ke puskesmas Dari yang swasta juga praktek ke puskesmas Pokoknya kalian jangan khawatir ya teman-teman Dari segi karirnya juga Kadang bisa juga yang dari swasta itu lebih cekatan Skillnya juga lebih mahir ya teman-teman Karena yang dari swasta itu lebih benar-benar digencar Dari dosennya juga lebih apa ya Pokoknya ibaratnya lebih ketat dosennya Karena swasta itu Jadi mereka ingin menciptakan lulusan-lulusan dari kampusnya itu Menjadi mahasiswa calon-calon perawat yang kompeten dan profesional Seperti itu ya teman-teman Jadi apa bedanya negeri sama swasta Tidak ada bedanya Bedanya cuma di segi biaya aja Untuk ilmunya Skillnya Prakteknya dan materinya Semuanya sama ya teman-teman Ilmu keperawatan itu semuanya sama Mau di kampus manapun Mau di poltekas, universitas, atau di stikas Semuanya sama ya teman-teman Cara ngimpusnya sama Cara masukin katheter sama Cara ambil darah sama Cara nyuntik sama Pokoknya ilmunya sama Yang membedakan adalah Biaya ya teman-teman Nah mungkin itu aja ya Sekilas info dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian yang lagi pusing Jangan sedih buat kalian Yang udah nyoba di negeri Tapi gak keterima Kalian harus tetap Semangat Walaupun kalian gak keterima di negeri Di swasta juga lebih unggul Teman-teman Di swasta juga lebih unggul Kalian lebih bener-bener Fokus Terus juga Apa namanya Mungkin rejeki kalian disitu Buktikan walaupun kalian Kuliahnya di swasta Tapi kalian lebih mahir Dari yang Mereka-mereka yang kuliah di negeri Seperti itu ya teman-teman Harus tetap semangat Harus tetap berusaha Mungkin itu aja video dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa.